Intro Menjelang arus mudik lebaran 2018, sejumlah terminal bus penumpang di DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menghadapi arus mudik lebaran 2018, terminal Tanjung Priok akan melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan yang sedianya akan dilakukan pada 7 Juni 2018, bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan pengemudi dari Dinas Kesehatan DKI dan Badan Nasional Narkotika. Kepala terminal Tanjung Priok mengatakan selain akan memeriksa kelaikan kendaraan, pihaknya juga telah mempersiapkan ekstra armada apabila terjadi lonjakan penumpang. Tapi kita sudah koordinasikan dengan pengurus-pengurus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dari pengurus siapkan untuk armada bantuan itu 50 unit kendaraan. Para pengemudi bus juga sudah terlebih dulu melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan, seperti pengecekan RAM di pangkalan tempat mereka melakukan servis kendaraan secara berkala. Yang sudah dipersiapkan dari Bapak sendiri sebagai pengemudi bagaimana? Ya untuk bentara ya untuk surat-surat terutama, ban, kecek, oli, segala macam, sudah siap semualah, sudah siap berangkat jalan. Untuk rem cek sendiri Bapak sudah pernah melakukan mungkin sebelum saat ini? Sudah, di sana kan sudah di cek semua, di pool, sudah di cek semua, sudah ada mantenan. Kementerian Perhubungan menetapkan terminal Tanjung Priok sebagai salah satu terminal utama untuk melayani para pemudik, selain terminal Pulau Gebang, terminal Kampung Rambutan, dan terminal Kalideres. Arman Helmi, Jakarta